Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial Nah kali ini saya ingin mencoba sebuah cara teman-teman ya Nah disini untuk speaker miniaturan saya ini Ini terlalu lembek ya untuk daunnya ya bagian speaker yang ini Nah ini untuk miniaturnya Nah ini speakernya yang akan saya coba chat teman-teman ya Nah kenapa saya chat nanti saya akan jelaskan Apa ya keluhannya ya Nah untuk yang ini ini udah mantap ya Untuk suaranya lumayan jauh Untuk daunnya juga baru teman-teman ya Dan juga tentunya lumayan tebel ya Nah kalau yang ini ini yang masih daun orinya teman-teman Tapi itu lembek banget teman-teman ya Langsung saja kita akan coba tes ya Kita tes menggunakan DJ kita nyalakan ya powernya Kita nyalakan yang ini saja ya Yang akan kita service ya Nah ini pulminya segini Nah jadi hanya satu speaker saja yang nyala Yang ini gak saya sambung Kita dengarkan bersama-sama Oke gunakan headset ya teman-teman agar lebih jelas lagi Nah seperti itu untuk suaranya ya Nanti kita akan bandingkan ya Oke kita matikan Lalu kita akan coba bongkar dulu ya Lalu kita chat teman-teman Oke dan speakernya seperti ini setelah saya bongkar ya Ini pernah kita modif juga Untuk double coilnya juga Pernah saya buatkan videonya Dan hari ini lumayan panas ya untuk cuacanya Jadi kita bisa ngechat ya Nah ini kita gunakan alt text ya teman-teman Saya biasanya gunakan alt text Agar suaranya lebih Kenceng lagi ya teman-teman Agar lebih apa ya Lebih nendang lagi untuk suaranya ya Nah semakin kuat daunnya Maka semakin bagus juga untuk hasil suaranya teman-teman Nah jadi pengaruh daun itu juga banyak teman-teman ya Nah jadi kita siapkan chat Alt text lalu kita chat teman-teman Nah untuk fungsinya itu sangat-sangat bagus ya Daripada kita ganti ya Mending kita chat seperti ini Agar suara lebih bagus ya teman-teman Maksudnya lebih apa ya Lebih nendang lah seperti itu Nah Buat pemula Ini saran saya teman-teman ya Jika daun teman-teman yang Agak lembek silahkan di chat seperti ini Usahakan rata Pengecetannya ya Pengecetannya ya maksud saya Usahakan diratakan agar apa Agar hasilnya nanti juga maksimal teman-teman Nah tapi jika teman-teman punya rejik lebih Boleh diganti juga daunnya Ke yang lebih tebel lagi itu akan Lebih mantap lagi ya Berhubung speaker ini sudah saya modip menjadi double coil Video lengkapnya juga ada teman-teman ya Nah modip double coil dan juga double magnet ya Ini juga pernah saya buat video lengkapnya Di channel saya silahkan di tonton ya Dicari di channel saya Atau langsung saja di subscribe Dan juga di like Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru untuk selanjutnya teman-teman Nah oke Nah setelah seperti ini Ini usahakan rata teman-teman ya Nah dan juga untuk Ceksonnya juga sudah saya bagikan ya Cekson miniatur yang pernah saya buat ya 12 inci yang tadi itu teman-teman ya Sudah saya upload juga Sudah saya bagikan juga Silahkan dicari di channel saya Masuk ke channel saya Lalu cari cekson miniatur teman-teman Otomatis akan muncul ya Agar teman-teman tahu ya Seperti apa suaranya Yang pernah kita modip selama ini Dan spool yang pernah kita buat juga Yang kita pasang ke sini Seperti apa suaranya Suara maksimalnya ya Silahkan tonton di cekson saya ya Teman-teman Oke seperti ini Kita harus ratakan teman-teman Agar hasilnya maksimal ya Jadi jika tidak ingin mengganti Apa ya Daun Silahkan gunakan cara ini Jika daunnya memang masih Layak dipakai teman-teman Nah tentunya ini akan Apa ya Membuat speakernya menjadi lebih Bagus lah ya Membuat lebih Suaranya lebih lantang lah ya Teman-teman Nah Karena daunnya berhubung masih bisa kita gunakan Jadi mending kita gunakan yang ini Daripada kita buang-buang Duit teman-teman ya Jika ada cara lain ya Karena ini chatnya juga Ada chat yang kemarin Chatbox ya Yang kemarin kita buat itu Videonya juga ada Ini sisa-sisa chatbox yang kemarin itu Nah Buat teman-teman Jangan lupa klik tombol Like ya Jika teman-teman suka Dan juga bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga Tahu teman-teman Nah Jangan sungkan-sungkan Untuk komen teman-teman ya Jika ada ide yang lebih menarik Atau lebih Bagus dari saya ya Silahkan Beri saran di kolom komentar ya Jadi kita sama-sama belajar lah ya Teman-teman Atau mungkin ada Guru-guru kita yang sedang menonton ya Silahkan bagikan ilmunya Agar apa Agar Ilmunya terpakai lah ya Agar juga Teman-teman yang lain juga bisa tahu ya Teman-teman Nah di channel ini kita berbagi Pengetahuan ya teman-teman Bukan bermaksud untuk Menggurui ya Tidak Jadi kita saling sharing lah ya Di kolom komentar juga nanti Nah oke Seperti ini Usahakan kita ratakan Berhubung ini Spool baru yang pernah kita buat ya Kemarin dulu Untuk cara pasangnya juga ada 8 ohm ya Untuk spool ini yang sudah kita pasang Di video sebelumnya 8 ohm kali 2 ya Jadi double coil Karena Double magnet juga Jadi kalau 4 ohm itu kurang Ya karena double magnet Jadi terlalu lantang ya Untuk Apa ya Spoolnya Jadi kita Jadikan 8 ohm kali 2 Nah oke Usahakan kita ratakan teman-teman Agar hasilnya Maksimal ya Nah buat teman-teman Terima kasih banyak Selama ini telah mendukung saya Dalam segala hal Untuk penjualan Online ya Kita bahas penjualan online Itu nanti Saya akan buat juga teman-teman Jadi teman-teman Bisa request di youtube Untuk sebuah spool Nanti kita bisa kirim-kirim ya Tapi memang Ongkirnya mungkin agak mahal Karena saya tinggal di Sulawesi Selatan teman-teman Tapi nanti kita bisa Sesuaikan lah ya Kita bisa Lubi-lubi di WA nanti Oke langsung saja Jika sudah selesai Ini kita Jemur ya Berhubung Matahari Cerah ya teman-teman Kita jemur Dan setelah beberapa Jam Ini mungkin Sekitar 1 jam ya Kita cek Apakah Cetnya sudah kering Nah ini untuk bagian Apa ya Apa ya Ini namanya Ini bagian pinggirnya Teman-teman ya Ini sudah kering ya Teman-teman Sudah kering Untuk bagian pinggirnya Untuk bagian Cet bagian tengahnya juga Ini sudah Tidak lengket lagi Ini tinggal kita pasang Ke boxnya Oke Saya akan coba skip dulu Kita pasang dulu Ke boxnya Nah ini double coil ya Oke Kita pasang dulu Ke boxnya teman-teman Dan setelah Terpasang ke boxnya Ini sudah saya pasang ya Untuk grillnya Belum saya pasang dulu Nah Karena Lama ya Nah ini Tinggal langsung saja Kita cek sound Menggunakan DJ yang tadi ya Teman-teman Dengan pelume yang sama Nah ini untuk powernya Berisik ya Untuk powernya Karena kipasnya Buatan sendiri Oke kita play Kita dengarkan sama-sama Teman-teman ya Terima kasih telah menonton Dan oke hasilnya Mantap teman-teman ya Jidupnya dapat sampai Kedada ya teman-teman Nah ini Jidupnya mantap Glare juga teman-teman ya Lebih Bagus lah Dari yang sebelumnya Oke jangan lupa Klik tombol subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya